Halo adik-adik, jumpa lagi di channel 5an chemistry Di video kali ini, saya akan membahas soal tentang sel volta Baik bagaimana menentukan mana anoda, mana katoda Menentukan notasi sel seperti apa Reaksi sel seperti apa Bagaimana menentukan atau menghitung harga enol sel Termasuk bagaimana menggambar diagram sel voltanya Oke menarik ya, jadi pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir Oke saya tidak lama-lama, langsung saja kita lihat soalnya ya Soal nomor 1 Diberikan 2 buah elektrode sebagai berikut Zinc dan Cu ya Jadi seng dan tembaga Oke, ini enolnya untuk yang Zn Minus 0,76 volt Dan Cu tembaga plus 0,34 volt Lalu berdasarkan data ini, nah ini banyak yang ditanya nih Gambar diagram sel voltanya seperti apa Yang mana yang menjadi anoda dan mana yang menjadi katoda Arah haliran elektron itu dari mana ke mana Reaksi selnya seperti apa Berapa harga enol selnya Bagaimana dengan notasi selnya Kompleks ya Oke saya akan berdasarkan satu persatu ya Oke sebenarnya kalau diberitahu 2 buah elektrode seperti ini Kita bisa gampang menentukan mana yang Merupakan katoda atau merupakan anoda Yang menjadi katoda adalah yang lebih positif Jadi ini adalah katodanya Sedangkan ini otomatis akan menjadi anodanya Ini dia anoda itu lebih mudah mengalami oksidasi Katoda lebih mudah mengalami reduksi Ya nanti dari data ini Kita bisa gampang Lebih mudah lah ya Untuk membuat diagram sel voltanya Oke jadi Anoda dan katodanya sudah langsung dapat ya Jadi poin B sudah langsung bisa dijawab Sebenarnya untuk CDEF kita bisa langsung jawab kok Tapi saya mau ke gambar diagram sel voltanya dulu Ya oke Nah misalnya saya buat disini anoda Disini katoda Tadi kan anodanya adalah Zn ya Nah disini batang zinc ya Disini batang Cu Disini larutannya kita kasih elektrolit yang sesuai lah Jadi Zn Misalnya ZnSO4 lah Ya berarti disini ada Zn2 plus Dan SO4 2 2 min Misalnya gitu Cu nya juga sama deh Ya saya kasih Berarti Cu2 plus dengan SO4 2 min ya disini Nah begitu ya Oke Ini adalah jembatan Jembatan garam Yang menetralisir kelebihan ion di anoda maupun di katoda Nah ini voltmeter ya Untuk melihat nanti berapa potensi sel yang dihasilkan disini ya Oke Lalu Yang namanya anoda itu kan mengalami oksidasi Oksidasi itu bisa dikatakan Melarut lah nanti Jadi Zn disini lebih gampang larut Untuk melepaskan elektronnya Ketimbang Cu Berdasarkan data ini Jadi disini nanti terjadi reaksi Zn ini Yang ini batangan ini Nanti akan melarut Menjadi Zn2 plus Melepaskan elektron Oksidasi kan melepaskan elektron ya Oke Jadi nanti disini nih Banyak elektron ya Elektronnya itu gak kelarutan Tapi Stay di Di ini Di batangan ini Sementara Zn2 plusnya yang nanti banyak disini Zn2 plusnya nambah Nah gitu Ya karena kan melarut Nah elektron tadi naik nih Jalan Ya jalan kesini Jalan kesini Nah sampai kesini ya Nah elektronnya itu di Batangan ini Nah elektron itu Dihajar lah sama si Cu2 plus Ya jadi Cu2 plus Tambah 2 elektron menjadi Cu Jadi ada reaksi Reduksi disini Kebayang ya Disini Zn lebih mudah melepas elektronnya Berdasarkan data Enol sel ini Jadi Semakin banyak yang melarut Ini misalnya Berkurang lah ya Melarut Nah semakin banyak elektron ya Elektronnya dipindah ke Sebelah ya Nah disini Ditangkap sama si Cu2 plus Jadi disini Zn2 plusnya Makin banyak Disini Cu2 plusnya Berkurang Atau So42 minnya Lebih banyak Jadi Di setiap ini Setiap Wadah ini Terjadi ketimpangan Jumlah Plus dan Minus Itu dulu ya Jadi Kebayang ya Karena Znnya Melepas elektron terus Zn2 plusnya Makin banyak Daripada So42 minnya Disini Cu2 plusnya Kerjanya Nangkapin elektron Yang datang aja Sehingga Cu2 plusnya Makin berkurang Ya Tetapi Cu Cu Lempengnya Karena Karena disini Terjadi proses reduksi Tadi Disini makin padat Ya Makin nambah lah Ya Makin Tercoating lagi dia Nah Kurang lebih begitu Disini yang habis Gitu ya Nah Lalu Berapa potensial Yang dihasilkan Dari sini Ternyata Dengan keadaan Seperti ini Tidak ada Beda potensial Yang dihasilkan Nah Kok bisa begitu Ya Ya Ini karena disini Muat Plus minusnya Terlalu jomplang Dan disini juga Plus minusnya Terlalu jomplang Nah Disinilah Kita butuh Yang namanya Salt bridge Atau jembatan Garam Misalnya Kita pakai jembatan Garam Na No3 Berarti kan ada Na plus No3 min Disini ya Nah Tadi kan di kiri Saya katakan Zn2 plusnya itu Lebih banyak Daripada S42 min Nah Jadi kelebihan Zn2 plus ini Dinetralkan lah Oleh No3 min Dari si Jembatan Garam Jadi masuk ke sini Zn2 plusnya Yang berlebih Oke Sedangkan disini kan Co2 plusnya itu Habis lah Berkurang lah Ngerjain Atau Ngerjain Menangkap Atau Bereaksi dengan Si elektron Yang datang dari Zn tadi Sehingga S42 min Banyak Dominan Gitu ya Lalu Jembatan garamnya Kan punya Ion plus Na plus Na plusnya itu Yang Ini Menyerang Atau Bergabung Dengan si S42 2 min Gitu ya Ternyata dengan Kehadiran Jembatan garam ini Beda potensialnya Itu muncul Berapa Beda potensialnya Kita bisa hitung nanti Jadi kira-kira Beginilah Gambaran Diagram Sel Volta Dari 2 buah Elektroda Yang Disajikan Ini ya Mudah-mudahan Bisa dipahami Kalau ini diganti Dengan Elektroda Yang lain Oke Yang Averis ya Arah elektron Juga tadi Duktauan ya Dari Anoda Menuju Katoda Dalam hal ini Zn Menuju Cu Reaksi sel Begini Reaksi sel Kita Saya langsung Buat aja Di Di Ini ya Di sini ya Jadi Cu2 Plus Katoda Reduksinya Tambah 2 Elektron Menghasilkan Ini yang Dadu ya Menghasilkan Cu Oke Lalu Ini kan reduksi Biarin Berarti yang ini Yang Zn Kita jadikan Oksidasi Jadi kita balik Reaksinya Zn Menjadi Zn 2 Plus Tambah 2 Elektron Nah Ini O Aja lah ya Atau gak usah deh Oke bagaimana Dengan E0 nya Ini kan reaksinya Tetap Jadi kita gak usah Balik-balik Apa-apa Ini Plus 0,34 Volt Ini kan Kita balik ya Maka E0 nya Kita balik Min 0,7 6 Volt Berubah menjadi Plus Ingat ya Karena kita pindah Posisinya E0 nya Juga Berubah tanda Sudah Karena elektron 2 dengan 2 Kita bisa langsung Eliminasi ya Jadi Zn Tambah Cu 2 Plus Menghasilkan Cu Plus Zn 2 Plus Nol nya Kita tinggal Jumlahkan Saja Itu berarti 1,1 Volt Jadi Harga E0 Cell Dapet 1,1 10 Volt Reaksi Cell nya Ada Tinggal Notasi Cell Oke Notasi Cell Itu Ini Oksidasi Nanti Ada Membatasnya Gini 2 Garis Gini Reduksi Nah yang mengalami Oksidasi Siapa tadi Zn kan Berarti Zn Nanti ada Garis 1 Oksidasi nya Menjadi Zn 2 plus Garis 2 Reduksi nya Cu Ingat Reduksi kan Dari Pemuatan besar Ke Yang Lebih kecil kan Misalnya 2 plus Menjadi 0 Cu Cu Begitulah Cara Menentukannya Cara Breakdown Soal Nomor 1 Ini Mudah-mudahan Bisa dipahami Oke Saya beri Satu contoh Lagi Tapi disini Tidak ada Gambar 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 Bisa Di Ulang-ulangi Dari Soal Nomor 1 Tadi Oke Menentukan Anoda Dan Katoda Mudah Sekali Yang plus Adalah Katoda Anoda Katoda Mengalami Reduksi Anoda Mengalami Oksidasi Berarti Katoda Anoda Aman Arah Aliran Tadi Dari Anoda MG Menuju Katoda AG Reaksi Sel Oke Reaksi Sel Yang C Tadi Sama Oh Enggak Oke C Reaksi Sel Berarti Yang pertama Yang Katoda Dulu Kita Tulis AG Plus Tambah Elektron Menghasilkan AG Enol Plus 0,80 Biarkan Saja Lalu MG Kan Mengalami Oksidasi Jadi Reaksinya Kita Putar MG MG2 Plus Tambah 2 Elektron Enolnya Berubah Tanda Ingat Kalau Diputar Berubah Tanda 2,3 2,3 Vols Vols Totalkan Oke Disini 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 Elektron Elektronnya 2 dan 1 Jadi Berarti Harus Kali 2 Kali 1 Ingat Disini Kita Tidak Perlu Mengalihkan No No Jadi Biarkan Potensial Potensial Biarkan Potensial Nah Ini Kita Bisa Kali 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 Koefisien Bisa Berubah Oke Misalnya Ini Ini Kali Satu Ag Plus Yen Kali Dua Menghasilkan Mg2 Plus Tambah 2 Ag E0 Kita Tinggal Hitung Saja Dari Atas Dengan Bawah Tidak Perlu Dipikirkan Koefisien Tadi Ya Karena Tidak Dipengaruhi Ini 3,17 Volt Ya Mudah Mudah Tepat Angkanya Jadi Harga E0 Cell Dapat 3,17 Volt Reaksinya Sudah Ini Sudah Tinggal Notasi Cell Seperti Tadi Di Kiri Oksidasi Di Kanan Reduksi Oksidasi Tadi Ini Ini Si Mg Jadi Mg Satu Garis Mg 2 Plus Ini Oksidasi 0 Ke Plus 2 Ag Ag Plus Menjadi Ag Oh iya Untuk E0 Cell Untuk E0 Cell Harga E0 Cell Itu Itu Bisa Saja E Reduksi Kurang E Oksidasi Atau E Anoda Sorry E Katoda Kurang E Anoda Katodanya Berapa 0,8 80 Anodanya Min 2,37 Nah Ini Kalau Ditotalkan Kan Juga Sama Dengan Yang Ini 3,17 Oh Jadi Terserah Mau pakai Cara Mana Kalau Mau Melalui Reaksi Ini Ada Prosesnya Kalau Mau Langsung Menggunakan Rumus Seperti Ini Hasilnya Sama Oke Jadi Kira Kira Begitulah Cara Menentukan Banyak Gambar Mana Anoda Katoda Aliran Elektron Reaksi Cell Enol Cell Harganya Dan Notasi Cell Jika Diberikan 2 Buah Elektroda Jadi Kuncinya Sebenarnya Tentukan Dulu Mana Katoda Mana Anoda Katoda Yang Lebih Positif Anoda Yang Lebih Negatif Sebenarnya 2 Poin Itu Kalau Sudah Dapat Yang Lebih Mudah Oke Mudah Mudah Bisa Membantu Terutama Buat Kalian Yang Sedang Belajar Materi Ini Cek Terus Update Terus Video Terbaru Dari 5.8 Chemistry Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye